Dipersembahkan oleh Menurut susunan acara yang dikirimkan ke media masa, rangkaian acara kenegaraan itu akan diisi dengan tiga tahapan penting. Tahapan pertama akan dilaksanakan sidang MPR terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mulai pukul 9 hingga pukul 10 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Di sidang tahunan MPR RI 2017, kali ini Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan pidato tahunan di depan sidang tahunan MPR seperti biasa. Berikutnya masuk pada sidang tahunan DPR dan DPD, kali ini beda dengan biasanya, pimpinan sidang akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPD Usman Sabta Odang, bukan Ketua DPR Setia Novanto. Sidang akan berlangsung dari pukul 10 lewat 40 hingga 12 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Pada agenda terakhir, Presiden Joko Widodo akan berpidato dalam rangka penyampaian RAPBN 2018, dijadwalkan dari pukul 14 hingga 15 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga akan menyerahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2017 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung dari Presiden Joko Widodo langsung kepada dua pimpinan lembaga, DPD dan DPR. PED memiliki penbangsa dan negara. Sidang bersama ini menunjukkan...